Dua pelaku jamret ditangkap masa ketika gagal merampas handphone midik seorang warga di Jalan Kiai Haji Azari, Kelurahan 12 Ulu, Palembang. Banyaknya masa yang berkerumun hendak menghakimi pelaku, membuat petugas kesulitan mengevakuasi pelaku dan sempat melepaskan tembakan ke udara saat mengamankan kedua pelaku dari amukan masa. Salah satu rumah di Jalan Kiai Haji Azari, Kelurahan 12 Ulu, Palembang, ramai dipenuhi ratusan warga. Perumahan warga ini disebabkan adanya dua orang pelaku jamret yang berhasil ditangkap. Warga yang berusaha menghakimi kedua pelaku, membuat petugas kewalahan hingga sempat melepaskan tembakan ke udara saat mengevakuasi kedua pelaku jamret dari amukan masa. Dengan mobil petugas, kedua pelaku jamret akhirnya dibawa ke Polsek Seberang 12 untuk menjalani pemeriksaan. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti, senjata tajam, HP korban, dan satu unit motor yang digunakan untuk menjamret. Itu kan lagi dari rumah ke Indomaret, ceritanya itu nak narik duit. Nah, pas di jalan itu kan aku main HP, main HP, yolah sambil transport duit tadi. Nah, datanglah si pelaku tadi yang nak nyamret aku tadi dari belakang. Nah, posisi CA aku ini di depan. Nah, pas dia narik aku, HP itu pegang kuat. Jadi kami itu tarik-menarik. Nah, tarik-menarik itu kan, yolah, dia kan sambil berjalan itu posisinya. Nah, dia oleng, HP aku jatuh, tangan aku luka di jempol. Terjadi curas jamret di lorong harapan jalan Kiai Asari. Dimana pelaku berusaha mengambil handphone dari korban. Akan tetapi ada perlawanan dari korban untuk menahan HP yang akan direbut oleh pelaku. Sehingga pelaku terjatuh, kemudian diteriaki oleh kedua korban. Dan masa langsung berkumpul dan mengamankan kedua pelaku. Saat ini, kedua pelaku berinisial AM 22 tahun dan MK 18 tahun. Telah diamankan di Polsek seberang puluh dua dan akan dikenakan pasal curas 365 KUHP dengan ancaman pidana di atas lima tahun penjara. Dari Palembang Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramin Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan.